Ya saudara, selain menggelar kegiatan ramah-ramah pemerintah Kota Batam dan pemerintah daerah Kabupaten Karimun, juga digelar pertandingan persahabatan futsal dan badminton yang digelar di lapangan Indo-Futsal Karimun. Informasi ini sekaligus menjadi akhir dari Detake Primalam kali ini. Saya Nuri Maulia dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Pertandingan persahabatan antara Pemkap Karimun dengan Pemko Batam berlangsung meriah. Kedua tim diperkuat oleh kepala daerah dan pejabat di lingkungan Pemko Batam dan Pemkap Karimun. Wali Kota Batam Muhammad Rudi sebagai striker, sementara Bupati Karimun Awno Rafiq sebagai penjaga kawah. Peluit tanda dimulai pertandingan ditiup, kedua tim bersiap di posisi masing-masing. Di benet awal pertandingan begitu ahlo. Bahkan beberapa tendangan Rudi mampu ditepis Awno Rafiq. Gol demi gol bersarang di gawang Pemko Batam. Dan hasil akhir Pemko Batam harus mengakui keunggulan Pemkap Karimun dengan kedudukan 2-7. Dalam kesempatan ini, Bupati Karimun Awno Rafiq mengatakan melalui kegiatan pertandingan persahabatan ini akan mampu terjalin hubungan yang akrab antara Pemkap Karimun dan Pemko Batam. Dengan kegiatan olahraga ini, kita menjalin stratu rahim. Menjalin keakrabat, masalah persaudaraan, sesama kita khususnya di nice end. Jadi bukan Pemko dan Pemka Karimun. Sementara itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyerukan persatuan antara Pemko Batam dan Pemkap Karimun. Rudi mengatakan potensi yang ada harus digali dan dimanfaatkan kedua daerah. Saya kira mampu hubungan antara Pemerintah, Pemko Batam, Pemkap, ISN yang akan kesatuan. Nanti kalau punya ilmu apapun kita saling membagi, saya kira membagi potensi yang akan kesatuan. Usai pertandingan futsal, Rudi dan Awno Rafiq melanjutkan pertandingan di lapangan badminton. Kali ini kedua kepala daerah ini satu tim, melawan pasangan Sekda Batam dan Sekda Karimun. Pertandingan berakhir menang untuk pasangan ganda Rudi dan Awno Rafiq. Tedino melaporkan dari Karimun.